Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sampai saat ini Masih menantikan menunggu Pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 tahun 2024 Ada informasi penting untuk besok Yang harus diketahui oleh semua KPM Terkait kabar terbaru yang sangat penting Terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT Pada tahap 1 di tahun 2024 Kira-kira ada kabar penting apa saja Untuk pencairan PKH dan PPNT Tahap 1 tahun 2024 Dan kira-kira kapan Di tanggal berapa Uang PKH dan PPNT Tahap 1 akan dicairkan di awal tahun 2024 Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH dan PPNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Nandiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 dan PPNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan PPNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya akan kembali Dicairkan setiap 2 bulan sekali di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan PPNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima Kemudian sebelum uang bantuan PKH dan PPNT tahap 1 tahun 2024 Dicairkan ini seperti biasa sebelum uang PKH dan PPNT tahap 1 besok disalurkan Ini kita menunggu dulu yang namanya SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan PPNT turun dulu surat cairnya dari pusat Kemudian ketika Surat Perintah Pencairan Dana PKH dan PPNT tahap 1 di awal tahun 2024 Apabila sudah turun ini tidak secara langsung Uang PKH dan PPNT akan langsung cair masuk rekening kartu KKS KPM Karena pihak Bank Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH itu butuh proses Dan proses pencairannya ini bertahap Dan maka dari itu apabila nanti ada KPM, PKH dan PPNT Yang terlambat cairnya di awal tahun 2024 Ini harus bisa bersabar Karena pencairannya ini bertahap dan berbeda-beda di setiap daerah Kemudian untuk jadwal cair bantuan PKH dan PPNT tahap 1 tahun 2024 Ini akan disalurkan di antara bulan Januari, Februari atau di bulan Maret tahun 2024 Dan itulah beberapa informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT pada tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya